Intro Hai anak-anak bersama Miss Widia Hari ini kita belajar matematika tentang kesetaraan mata uang Yuk perhatikan penjelasan Miss Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang Nilai kelompok pecahan uang dapat dihitung Dengan menjumlakan nilai setiap pecahan uang Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara Nah Miss ada contoh uang yang dapat kita tukar Yang pertama uang seribu Yang kedua uang lima ribu Yang ketiga uang sepuluh ribu Bagaimana kita menukarnya uang seribu Uang seribu dapat ditukar dengan dua keping uang lima ratusan Yang kedua lima keping uang dua ratusan Yang ketiga sepuluh keping uang seratusan Nah anak-anak itu yang seribu Bagaimana dengan lima ribu Lima ribu dapat kita tukar dengan jumlah uang Dua lembar uang dua ribuan Ditambah satu lembar uang seribuan Yang kedua lima lembar uang seribuan Yang ketiga tiga lembar uang seribuan Dan satu lembar uang dua ribuan Itu yang lima ribu ya anak-anak Nah yang terakhir uang sepuluh ribu Bagaimana ditukar atau nilai setaranya Sepuluh ribu dapat ditukar dengan uang Sepuluh lembar uang seribuan Dua lembar uang lima ribuan Dan lima lembar uang dua ribuan Itulah penjelasan mis mengenai kesetaraan nilai mata uang Sampai bertemu lagi ya Tetap semangat, jaga kesehatan, dan bye-bye Sampai jumpa